hai hai semua welcome back to saipu channel Elvira Macejawa jangan lupa subscribe yang banyak ya hai hai guys jumpa lagi sama aku Elvira Macejawa kali ini aku mau bawa kalian jalan-jalan ke goa Jepang yang ada di Biak Numfor Papua yuk kali ini kita wisata sejarah dulu ya guys teman-teman udah pada tahu belum kalau di Biak Numfor ada wisata sejarah yang namanya Goa Binsari atau Goa Jepang guys goa ini disebut Goa Jepang karena dulunya goa ini pernah digunakan menjadi tempat persembunyian dan perlindungan tentara angkatan darat kekaisaran Jepang ke-16 semasa perang dunia kedua teman-teman tahu ngasih Pulau Biak itu menjadi medan pertempuran perang dunia kedua antara kekaisaran Jepang melawan pasukan sekutu pulau ini juga menjadi saksi bisu konflik terbesar dan paling rusak sepanjang sejarah di abad ke-21 guys tempat ini juga merupakan tempat ziarah bagi wisatawan Jepang yang dimana disini hingga hari ini kita dapat menemui ratusan tengkorak tentara Jepang yang gugur ya ampun ngeri banget guys nanti aku bakal ngajak kalian ke Goa di bawah ya di area ini juga terdapat lubang Goa yang dulunya memiliki jalan yang bisa tembus hingga ke Goa Jepang namun untuk saat ini sudah tertutup yang diakibatkan oleh kerusakan perang semasa perang dunia kedua buat teman-teman yang mau berkunjung ke Goa Jepang lokasinya ada di Kampung Sumerker Distrik Samoa Kabupaten Biak nomfor saat memasuki area Goa Jepang kita akan disambut oleh sebuah taman kecil yang berisi beberapa barang bekas sisa perang dunia kedua yang dikumpulkan oleh pengelola dari area sekitar Goa Jepang maupun dari dalam Goa ya guys makanya dari awal video aku kita udah lihat ya ada tank-tank bekas ada senapan-senapan bekas senjata kemudian ada botol-botol bekas pokoknya berbagai macam ini kayaknya tuh kayak basoka gitu loh guys untuk menembak selamat datang di obyek wisata Goa Jepang welcome to the tourist attraction of Goa Jepang Goa Jepang no kanko supoto e yokoso itu dia tiga bahasa dari bahasa Indonesia kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang jujurli aku seneng banget bisa berkunjung ke wisata sejarah ini ya guys dulu aku pernah bekerja sebagai penggiat budaya dari kementerian pendidikan dan juga kebudayaan dulu kami sering berpetualang ke daerah ini dan juga mengambil data-data kebudayaan ya guys cuma dulu itu aku belum pernah menyusuri jalan sampai ke goanya itu beberapa tahun yang lalu tempat wisata ini belum direnovasi seperti saat ini ya guys sekarang ini aku lihat sudah banyak perkembangan dari tempat wisata ini kata pihak pengelola sudah banyak kemajuan yang disajikan dari tempat wisata ini ya guys jadi buat temen-temen yang suka atau yang belum pernah berwisata ke wisata sejarah ini yuk kita ke sini menambah ilmu pengetahuan ya lahan dari wisata sejarah Goa Jepang ini sangat luas ya guys jadi sebelum kalian ke sini siapkan stamina kalian dan juga pakai lah alas kaki yang nyaman karena di sini itu cenderung licin dan juga cocoknya pakai sepatu olahraga aja ya guys nah karena aku kurang prepare aku tuh cuma pakai sepatu sendal tapi untungnya tapaknya itu nggak licin seperti yang temen-temen bisa lihat Goa Binsa Ribiak ini banyak juga pengunjungnya guys nih contohnya ini ada bapak-bapak pokoknya tuh lumayanlah rame juga karena ini bukan di hari libur ya nih temen-temen bisa lihat aku udah mau menuju ke goanya ya guys excited banget karena temen-temen bisa lihat kalau di sini aku cuma wanita sendirian loh aku tuh suka banget mengeksplore tempat-tempat baru ataupun pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah aku kunjungi menurut aku seru aja gitu daripada kita ke tempat-tempat yang udah biasa kita kunjungi kan rasanya tuh kurang excited gitu loh tapi kalau ke tempat-tempat baru seperti ini kita bakal punya kenangan yang indah dan juga momen-momen pokoknya tuh yang menguji memacu adrenalin gitu loh guys by the way ini udah mau sampai ke goanya yang aku bilang tadi di goa ini dulunya menjadi tempat persebunyian tentara Jepang guys goa Jepang biak punya pesona dan kisahnya tersendiri uniknya ada banyak stalaktit yang terbentuk dalam goa ini sehingga pesonanya semakin cantik goa Jepang di biak menjadi situs sejarah dan turis yang menarik bagi pengunjung yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Perang Dunia II di wilayah Pasifik wisatawan dapat menjelajahi terowongan dan sisa-sisa bangunan serta melihat artefak yang masih ada dari masa Perang situs ini juga merupakan tempat peringatan bagi para pejuang dan korban perang yang bertempur di wilayah tersebut goa Jepang biak menjadi bagian terpenting dari warisan sejarah Papua dan juga mengingatkan akan pengorbanan dan keberanian para prajuri dalam mempertahankan wilayah mereka. Goa Jepang di biak ini juga adalah saksi bisu dari Perang Pasifik selama Perang Dunia II setelah Jepang menduduki biak pada tahun 1942 tentara Jepang membangun serangkaian goa dan juga terowongan di pulau tersebut sebagai benteng pertahanan dan juga tempat perlindungan. Goa-goa ini dimaksudkan untuk melindungi pasukan Jepang dari serangan sekutu dan juga digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata dan logistik. Goa ini digunakan oleh tentara Jepang sebagai tempat perlindungan dan penyimpanan senjata selama pertempuran melawan sekutu pada tahun 1942 sampai 1944 dikenal juga sebagai biak war headquarters. Goa ini memiliki jaringan terowongan yang kompleks dan mencakup sekitar 2 km persegi di bawah tanah. Teman-teman bisa lihat ini aku menuju ke bawah tanahnya itu guys. Pada tahun 1944 sekutu meluncurkan serangan besar-besaran untuk merebut biak dari Jepang dalam operasi Horlix. Pertempuran berlangsung selama beberapa minggu dengan pertempuran sengit terjadi di sekitar goa Jepang ini. Pada akhirnya biak direbut oleh sekutu pada bulan Juni 1944 setelah pertempuran yang berat. Setelah perang usai banyak goa dan terowongan yang dibangun Jepang di biak masih berdiri menjadi saksi sejarah dari masa lalu yang suram. Sekarang beberapa diantaranya telah diubah menjadi situs bersejarah yang bisa dikunjungi wisatawan kayak yang aku kunjungi sekarang ini ya guys. Sebenarnya dalam hati pada saat mengunjungi goa ini tuh aku tuh sedikit merinding ya guys karena walau bagaimanapun disini pernah terkubur ribuan jasad tentara Jepang yang pernah dibom oleh tentara sekutu dan mereka terkubur di dalam sini guys. Kalian bisa bayangkan gak sih ini adalah tempat bekas dari ribuan jasad yang terkubur di dalam sini guys. Gimana menurut kalian? Situs-situs ini mengingatkan kita tentang peristiwa dramatis di masa lalu dan menunjukkan pentingnya memahami sejarah demi menghargai perdamaian dan juga keanekaragaman ya guys. By the way ini gelap banget ya karena memang tidak ada penerangan sama sekali disini hanya mengandalkan penerangan alami dari luar goa ya guys. Jadi kalian bisa bayangin gak sih kalau misalnya malam-malam kita berkunjung ke sini apa yang terjadi guys. Secara umum goa-goa ini memiliki bentuk alami yang disesuaikan dengan topografi Pulau Biak ya guys. Kalau kalian lihat langsung ini stalakstitnya di dalam goa ini benar-benar cantik dan indah. Masya Allah ternyata keindahan alam yang ada di goa ini tuh benar-benar luar biasa. Kalau dari rekaman aku video ini mungkin gak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau kalian melihat langsung kalian akan benar-benar takjum melihat keindahan alami dari goa Jepang ini guys. Kalian harus ke sini. Next ini ada makam guys. Kalau menurut aku ini mungkin petinggi dari pasukan Jepang pada saat itu ya. Berikutnya teman-teman ada peninggalan-peninggalan bersejarah dari goa Jepang ini ya guys. Ada berbagai macam botol. Kemudian ada senjata-senjata. Kemudian juga ada baju-baju peninggalan mungkin ditemukan di area goa Jepang ini. Untuk tiket masuk ke goa Jepang ini kita hanya perlu membayar per orang adalah 25.000 rupiah saja. Dengan tarif masuk yang hanya seperti itu kita keluar dari wisata ini pasti kita akan menjadi lebih banyak pengetahuan dan juga ilmu ya guys. Betapa takjumnya setelah masuk dari goa di dalam kemudian kita melihat peninggalan-peninggalan bersejarah yang ditinggalkan oleh tentara sekutu dan juga tentara Jepang yang ada di sini ya guys. Dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan yang masih bisa kita saksikan sebagai saksi bisu hal-hal yang terjadi di masa lampau ya guys. Di Pulau Biak ini benar-benar kaya akan wisata sejarah dan juga ilmu pengetahuan ya guys. Teman-teman bisa lihat ini dia peninggalan-peninggalan senjata-senjata dan juga semua hal-hal yang berhubungan dengan alat-alat perang di masa lampau. Semoga perang-perang ini hanya terjadi di masa lampau dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang ya guys. Semoga kita bisa hidup di bumi Pertiwi ini dengan tenang dan juga berbahagia ya guys dengan penuh kedamaian tentunya. Semoga tentara-tentara yang pernah terkubur di dalam goa Jepang ini mendapat ketenangan di alam sana. Nah, teman-teman yang suka dengan videoku kali ini jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Thanks for watching and see you on my next vlog. Bye-bye.